Yo! Halo guys! Kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Xamco Nah, gue bakal bahas mengenai guide fitur terbaru yaitu wilayah Jiyuzo Akhirnya fitur yang satu ini sudah terbuka juga Soalnya dari kemarin-kemarin gue nunggu banget guys ya kapan fitur ini rilis Soalnya pas kemarin gue cek itu harus nunggu sekitar 2 hari waktu server atau 3 hari waktu server ya Gue agak lupa Dan tau-taunya pas gue coba login tadi siang, ini sudah terbuka coy Oke, kita bakal coba grebek fiturnya kayak gimana Apakah worth it guys ya? Kalau menurut pendapat gue udah pasti worth it banget Bang, di fitur yang satu ini apakah disuruh gaca-gaca lagi? Jawaban gue, ya bakalan gaca-gaca lagi guys Soalnya nanti disini bakalan ada artefak Dan kalau misalnya kalian dapetin 3 artefak guys ya Yang mungkin kalau menurut gue tipenya itu sama Kalian bakalan bisa dapetin efek skill Yang kayak gimana bang untuk efek skillnya? Nanti gue bakal bahas lebih ke intinya Oke, kita bakal bahas dulu dari segi tantangannya dulu ya Yang paling simple Nah, jadi untuk tantangan disini itu mudah banget Ya, ini menyesuaikan dengan battle power kalian Semakin tinggi battle power kalian Maka nanti untuk stacknya juga bakalan lebih jauh Jadi ini mengikuti ya guys Kalau misalnya battle power kalian masih kecil ya Paling nanti kalian stack Seperti ini Ini udah gak bisa gue mainin lagi Jadi udah stack Ya, mau gak mau gue harus naikin battle powernya Tapi tenang aja buat kalian yang mungkin stack Di sebelah kanan bawah Itu ada kotak harta produk negara Nah, jadi ketika kalian klik seperti ini Kalian bakalan bisa dapetin yang namanya Butiran kristal obsidian Nah, nanti item ini bisa kalian gunakan Untuk menaikkan yang namanya Formasi pedang Yang ini guys Nah, kita bakal coba naikin Untuk yang formasi pedangnya Nah, untuk formasi pedang Gue saranin kalian naikin secara rata aja ya Jangan sampai ada yang Apa ya guys Yang mungkin agak berat sebelah Jadi yang di sebelah kanan kalian naikin sampai 10 Yang di sebelah kiri kalian naikin sampai Cuma 5 atau enggak 6 doang Untuk levelnya Itu jangan Kalau bisa rata Kenapa gue bilang harus rata? Ya, kalian bakalan bisa dapetin Kayak semacam level formasi pedangnya Ya, bebas sih Kalian mau fokus ke pedang doang juga gak apa-apa Ini bisa naikin attacknya Di sekitaran 176 ribuan guys ya Ini cukup besar banget Dan ini juga ada formasi pedang juga ya Ini buat naikin HP Ini buat naikin kekebalan damage Dan ini juga buat naikin physical defense Kalau bisa cuma fokus 2 Mungkin gue bakal coba naikin yang Formasi pedang ini Tian Kuan Sama yang formasi pedang kekaisaran Biar depesnya makin sakit Nah, kalian tinggal pilih Kalian mau naikin yang mana Bang, lebih worried mana bang? Kalau gue pake ini guys Ya, udah pasti Ya, kalau gue pake ini Nah, kalau gue pake ini Dan tenang aja Ini bisa kalian gondaganti Bebas kalian mau pake yang mana Kalau gue pake yang ini Jadi biar attacknya makin sakit Jadi seperti itu ya Nah, selanjutnya di fitur hadiah Nah, disini kalau misalnya kalian naikin Untuk yang level formasi pedang Ataupun kalian selesaikan wilayah Jinzo-nya Kalian bakalan bisa dapetin item yang namanya Astrolabel 9 alam Nah, item ini gunanya nanti buat gacha guys ya Kalau misalnya kalian punya item banyak Ini bisa kalian gunakan guys Kita bakal coba masuk di koleksi Nah, ini dia Ini yang namanya Artefak senjata Gue sebut artefak senjata aja ya Kalau misalnya kalian dapetin 3 artefak yang di atas Itu kalau misalnya kalian udah aktifin semuanya guys ya Kalian bakalan bisa dapetin efek skill Dan efek skill-nya ini Apa guys? Nah, ini dia guys ya Setiap kali menerima damage Ada 10% peluang Membuat 30% damage Kali ini berubah menjadi tambahan HP Dan kalau misalnya kalian udah seterapin Sampai bintang 5 Itu efeknya bakal tambah banyak Dan untuk yang di bawah Kalian tinggal baca-baca aja Disini setiap dibunuh oleh musuh Ada 25% peluang menyerang langsung tewas What? Beneran? Setelah dibunuh oleh musuh ada 25% Peluang menyerang langsung tewas coy Ini kayaknya worth it sih guys Yang ini ya Ini kayaknya worth it banget coy Penaklukkan iblis Oke, kita bakal coba lihat yang lain juga untuk skill-nya Mulai dari awal ronde pertama Pasti tidak tindakan utama Kalau di saat yang bersamaan Membawa bakat dengan level bintang yang sama Maka hero dengan power lebih tinggi Akan diberikan prioritas Dan tidak mengurangi kesempatan menyerang Ya worth it sih Tapi lebih worth yang ini guys Nomor 2 ini Ini bagus nih Tapi peluangnya itu 25% ya Untuk di awal ya Kalau misalkan udah masuk di bintang 5 Wah gila guys 100% tuh Langsung mati guys Diserang balik langsung tewas gitu ya Nah, gue bakal coba cek yang lain juga Disini ada tahta kekaisaran Dimana ini bonus damage-nya bakal naik ya 10% di akhir Oke, ini ada kedatangan neraka juga Reduksi kegembalan damage-nya di akhir bertambah 10% Wah, kalau kayak gini Kalau menurut gue sih Kayaknya kurang worth it coy Bentar dulu Ini agak patah-patah ya Kok bisa? Betul HP gue high end loh Tapi patah-patah gue main disini Apakah ini ngebug coy Oke, ini ada penjawabat jujur ya Selama pihak yang mengenakan terkena attack Pihak lain mempunyai 40% peluang Melepaskan pengejaran attack normal Untuk attack Agak bingung juga ya Setiap rondo maksimal dipicu 2 kali Apakah ini kayak serangan balik guys? Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain Mengenai apa yang gue bahas Kalian tinggal komen aja di kolom komentar ya Itu gak apa-apa Oke Ini yang buat tadi guys Ini ada berjiwa berani dan lembut Reduksi damage akhir PVP meningkat 9% Oke Ini PVP coy Ini tambah damage akhirnya yang buat PVP nambahnya 6% juga Oke, tapi di akhir ya Kenapa harus di akhir sih guys? Kenapa gak di awal-awal aja? Oke, ini dapet shield Ini yang rencana dunia Nanti kalian tinggal coba cek aja ya Untuk masalah efeknya ya Gue gak perlu bahas semuanya Nanti bakal lama banget Nah, disini gue sudah ada satu yang udah gue aktifasi Nah, ini dia Nanti kalau misalnya gue dapet Presentasi HP dan juga attacknya bertambah 1% Cuman ini kalau misalnya masuk di startup pertama guys ya Cukup kecil banget Ya, warna ungu guys Kalau warna ungu Kalau menurut gue kurang warna hit banget Kalau bisa ya minimal-minimal ya Warna orange, warna merah Kalau misalnya kalian dapet 1 Ya, gak apa-apa Terserah kalian ya Oke, kita bakal coba cek skillnya Ini dia skill yang tadi gue bahas Nanti kalian tinggal klik aja guys ya tuh Nah, jadi seperti ini Ini ada daftar tingkatan juga Dan ini dia buat kalian yang ingin gacha Gacha Oke Dan kalau misalnya kalian gacha Mungkin melewati batas Yang ada disini Tinggal 19 kali undian Pasti dapet koleksi impian Nah, gue bakal coba ambilnya yang ini dulu guys Tugu mana tugu Nah, yang ini guys Gue ambil ini dulu nih Karena gue pengen coba dapet yang efeknya bagus ya Cuman untuk gachanya ini Gue tinggal 2 lagi Kalau bisa gachanya 10-10 aja guys ya Gue saranin Jangan 1-1 guys 10-10 itu lebih enak Nah, ini gue tinggal 2 lagi Jadi gue nunggu aja nanti ya Nah, disini juga ada kesempatan gratis Jangan lupa kalian lakukan juga Ya, barangkali kalian perlu banget Klik aja gak apa-apa Dan juga disini ada toko koleksi Nah, kalau misalnya kalian kumpulin Item yang namanya ledakan bintang Nah, ledakan bintang ini didapatkan ketika kalian gacha Jadi kalau misalnya kalian gacha 1 kali Ya, dapetnya cuma 1 Kalau misalnya kalian gacha 10 kali Ya, kalian dapetnya 10 Dan kalau misalnya kalian kumpulin sampai 100 Itu bisa kalian tukarkan Untuk yang fact man Artifak senjatanya Tinggal kalian pilih aja Sesuka kalian Ataupun yang bener-bener kalian butuh banget Tinggal pilih Tapi gue saranin Kumpulin sampai 100 aja Barangkali bisa Bang, untuk player F2P gimana? Lama coy Kalau menurut gue bakalan lama Soalnya disini aja Untuk farmingnya itu bener-bener luar biasa banget ya Kalian bener-bener harus Naikin battle powernya Kalau nggak bisa naikin battle powernya Agak susah juga Nah, cuma itu aja Dapet batu Naikin formasi pedangnya Nah, yang ini Tuh Tinggal naikin ini aja sih guys Kalau menurut gue ya Udah cuma itu doang Untuk ringkasannya Kayak gini, oke Dapet tambahan Demagenya 15% Kegebelan demagenya 4% Apakah bakalan ada eventnya? Eh, udah juga Biasanya pasti ada loh guys ya Untuk event-eventnya Dan ini kalau misalnya kalian selesaikan Capture dan juga stacknya Buset sampai Capture 3 Stack 40 Ini Capture 2 nya banyak banget Sampai stack 220 guys Buset Banyak banget Ya, jadi itu guys ya Untuk fitur terbarunya Dan apakah worth it? Kalau menurut gue lumayan worth it Ini lumayan buat nama-nambah Battle power hero kalian Dan kalau misalnya kalian dapet efeknya Itu juga bakalan berpengaruh juga Untuk link up kalian ketika kalian battle PvP ya Oke, itu aja Untuk pembahasan dari gue Semoga aja kalian suka Kalau misalnya kalian ada tambahan Ataupun yang lain Silahkan komen di kolom komentar Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video ya Sampai jumpa Bye-bye Yeay